Halo teman-teman, kembali lagi sama gue, Nisimel Dikicu Nah, kali ini gue akan review motor bekas nih Depan gue udah ada Suzuki Satria FU 2012 Oke teman-teman, jadi depan kita ini udah ada Suzuki Satria FU 2012 Ini yang karburator ya Ini adalah FU generasi kedua Yang dirakit di Indonesia Jadi bedanya apa sih sama yang pertama? Oke, kita dari looks dulu ya, dari depan Kalo di depan, bedanya adalah nih, di batoknya Ini dikenal juga sebagai FU barong Karena dia lebih gendut, ada pipinya kayak gini Terus dia ada kuping lampu sen gini Terus ada windscreen atau windshield seperti ini Kalo yang di versi sebelumnya, dia gak pake windshield Jadi semuanya bodi solid kayak gini Ini gak ada kupingnya sennya Jadi nyatu di dalam batok lampunya Terus dia lebih ramping pipinya Jadi dari sini cuma di sini doang Nah, dia simpel kalo yang pertama Kalo ini lebih dibikin agak berkontur gitu ya Disini juga ada seperti jambang ya Nah, kalo ini versi lama gak ada Dia bener-bener polos sama sekali Lalu ke bagian bawah, sparkboard masih sama persis Untuk bentuk spion masih sama ya Begini juga Tuh, spion masih sama bentuknya Tidak ada perubahan sama yang dibanding yang sebelumnya Nah, untuk bagian panel dashboard Ini dia beda ya sama yang sebelumnya Beda cuma di sentuhan atau aksen Jadi kalo yang lama itu dia gak ada ring chrome seperti ini Biasa aja Cuman hitam aja Terus disini ada riding mode Sebelum bukan riding mode Ini cuma kayak mode echo sama power ya Jadi kayak kalo echo dia punya lampu disini Ini seperti shift light Kalo echo tuh dia nyala di RPM lebih rendah Kalo yang power dia nyala di RPM yang lebih tinggi Spion meternya sudah digital Tuh, echo power ya disini ada ya Ini odometer disini ada Ini speedometer Ini fuel meter atau meteran bensin ya Disini gak ada indikator perseneling Cuman hanya ada netral Ini netral Terus sama top gear ya Terus ini indikator lampu sen Dan ini indikator lampu dim atau lampu beam ya Jadi cukup simple Gak macem-macem Terus di bagian kanan Tidak ada on-off lampu Kalau di versi lamanya Yang build up itu ada on-off lampu Karena belum echo Dan bedanya dibanding versi CPU itu Dia ada starter nih Kalau di versi CPU dia gak ada starter ya Cuman engkol aja Nah di kiri Pada kirinya Ini high low beam ya Ini low ini high biasa Ini laku sen Seperti biasa ya Tuh Oke Dan ini ada Kelakson disini Nah ini cuknya Karena carburator dia masih pake cuk Di tengah Apa namanya Leg shieldnya Masih sama kayak sebelumnya Persis Di kiri juga nih Cowlingnya Persis ya Sama kayak sebelumnya Betul kan gak ada bedanya Beda cuma di stripping-stripping aja Bodi belakang juga sama aja Tidak ada bedanya sama Versi sebelumnya Cuman beda di stripping Untuk behel setau gue beda Ini beda-beda Ini lebih ada contour Kalau yang lama tuh ditipis Dan polos aja gitu Terus lampu belakang Ini sama aja Persis Seperti versi sebelumnya Gak ada bedanya Sparkboard juga sama Nah untuk knalpot Ini beda ya Knalpotnya beda Kalau yang lama Dia gak ada cover ini Gak ada apa namanya Cover knalpotnya Hanya Knalpot warna chrome begini aja Menurut gue sih lebih Kalau gue lebih suka yang versi lamanya Karena lebih Apa ya Lebih sporty aja Lebih Lebih simple Lebih sporty gitu Walaupun udah dilengkapi starter Elektrik ya Tapi tetep ada Engkolnya nih Yang gue suka Motor tuh sebarusnya gini Jadi kalau misalkan Statternya fail Atau akinya habis Dia udah bisa Nengkol gitu Untuk fail safe Nah lanjut ke kaki depan Depan masih pakai Telescopic fork Ya biasa Bukan upside down Bukan apa-apa Ini disini ada Cover Dust covernya Biar gak kena Kotoran dari depan Jadi biar gak cepat Rusak sealnya Nah piringannya Dia pake 290 mili Dia adalah Piringan terbesar di kelasnya Terus udah pake Kali per 2 piston Nah velgnya tipe cash wheel Ini palang 10 ya Jadi dia Batangnya 5 Tapi cabang jadi 10 gitu Ini menjadi ciri khas HTFU Velg ini Dan ban bawaannya dia tuh 70x90 ring 17 Kalau ini dia udah upgrade 80x80 ring 17 Kalau disini Dia udah gak ada rumah Gearbox untuk speedometer Tapi Gearbox speedonya Atau baca speedonya Via gear depannya Ada sensornya Jadi dia gak disini lagi Kayaknya kebanyakan Motor bebek jaman itu Masih di depan Bacaan sensor Speedometernya Nah di belakang Di belakang Ini dia udah pake Monoshock ya Pengeremen belakang Juga sudah disc brake Dan memakai 1 piston Lalu ban nya Ukuran aslinya 80x90 17 Tapi disini Sudah di upgrade Jadi 90x80 17 Nah motor ini Punya tagline ini Hyper underbone Jadi sebenernya Bisa dibilang gini Ini motor bebek Tapi dengan performa Super atau hyper Jadi gini Jadi yang menjadi highlight Adalah mesinnya ya Ini kita bisa lihat ya Mesinnya ini Mesinnya gering main besar Tuh ini Di HOAC ya Kelihatan ya Satu dua cam ya Ini dua cam ada di HOAC Terus CC 150 CC Menggunakan oil cooler Atau Suzuki bilang SACS Atau Suzuki Advanced Cooling System Jadi ini sudah ada Ini jalur-jalur oil cooler nya Sampai sini ya Twin cam Empat clap Empat tak 150 CC Dan memproduksi 16 PS Dan 12,4 Nm Untuk tenaganya Dan torsinya Dan ingat motor ini Bobotnya cuma 95 kg Jadi tenaga 16 PS Membawa bobot 95 kg Atau dibawah 100 kg Itu sangat-sangat cukup Atau bahkan Lebih dari cukup Jadi motor ini Performanya enak banget That's why diberi nama Hyper underbone Oleh Suzuki Makanya dibekali juga Dengan rem depan Seperti tadi ya Dalam depan berdiameter besar Dari standar Karena memang Motor ini butuh Pengereman yang baik Supaya Bisa menghentikan Pelajunya Nah ini dia suaranya Buat yang pengen dengerin Silahkan dengerin Garing-garing enak gitu loh APMnya di 11.500 Nah ini suara lapotnya Oke Motor ini mempunyai panjang Keseluruhan dari depan saya belakang Itu 1945 mm Atau hampir 2 meter Lalu lebarnya dari sana Pagi kanan ke kiri Itu 652 mm Jadi cukup Singset gitu ya Lalu tinggi dari atas Sampai bawah itu 941 mm Jadi gak nyampe 1 meter Dan wheelbase nya 1280 mm Artinya gak nyampe 1,3 meter juga Terus ground clearance Itu cukup rendah Dia 95 mm Jadi gak nyampe 10 cm gitu Terus seat height atau jarak duduk Dari kursi ke tanah itu Dia 74 mm Jadi gak nyampe 80 mm Sehingga masih akrab Buat Orang Indonesia Kebanyakan Nah dengan figure seperti ini Ini figure yang kecil Jadi buat untuk mesin Sepowerful ini Ini adalah figure yang kecil Sehingga emang Sensasi gendarin motor ini Bener-bener Apa ya Kayaknya motor sport Kencang gitu Kalau dari rasa performanya Tapi dia berbulu Ayah menjago gitu Jadi memang ini Ibaratnya motor bebek Yang dibikin ala-ala motor sport Sehingga Akrab buat orang Indonesia Dan motor ini pada zamannya Memang cukup laris ya Karena memang Memenuhi ekspektasi Kebanyakan orang Indonesia Pada zaman itu Dan barunya ini Harganya 18.565.000 Jadi memang Di tahun 2011 Ini bisa dibilang Bebek yang lumayan mahal Harganya Nah apa yang tau kan Rasa Rik motor ini Mari kita coba Oke teman-teman Ini udah di motornya Satre FU 2012 Karburator Yuk kita start Oh ya masih cagur Starter lancar Oke Jalan Ciao Jadi kalau tadi kita sudah Walkthrough motornya Kita sudah bahas Apa namanya Satu persatu Bagian dari Depan sampai belakang Atas sampai bawah Sekarang kita saatnya Untuk Ini ya Mencoba Reading impressionnya Setelah 11 tahun Setelah motornya 11 tahun Ada di bumi Seperti apakah Ini kalau gue sih Rasanya langsung Apa ya Normal aja ya Kayak motor Biasanya kayak motor baru Yang gak ada Gak ada rasa-rasa Gak enak sih Oh ya Ini juga Apa ya Shockbackernya tuh Empuk ya Belakangnya apalagi Monoshock kan Jadi dia empuk gitu Remnya enak Tarikannya juga masih enak Uh masih enak Ini bisa dibilang Masih kayak baru ya Pasti karena pemilik Lamanya Ngurusnya Apik Jadi secara rasa Secara Performa juga Secara bentuk juga Ini adalah Seatrever 2012 Terbagus yang pernah gue lihat Di tahun 2023 ini Iya loh Ini Masih mulus Terus Mesinnya masih halus Shockbackernya enak Masih empuk Handlingnya juga masih enak Setirah enteng Ringan Gak Gak ada aneh-aneh sih Menurut gue Oke Tuh Remnya juga Masih pakem Oh ada nih Jadi mungkin karena usia juga Komstirnya agak bunyi Tek-tek gitu ya Kalau ngerem Nah iya Tapi gak sampai ngoblak parah Cuman bunyi tek gitu doang Nah untuk berkendara Di dalam pemokiman seperti ini Ini motor menurut gue Enak ya Karena Kecil ya Kecil singset Terus enteng Terus tarikannya juga enak Jadi Gesit gitu Lincah Mesti relevan banget sih Buat Tahun 2023 ini ya Jadi kalau misalkan Buat temen-temen yang nyari Bebek performa tinggi Harganya gak nyampe 10 juta Ini cuman sekitar Pasarannya sekitar 5 juta ada Tapi mostly 6 juta Sampai 8 jutaan ya Gitu Jadi gak nyampe 10 juta lah Jauh Mesti dapet kembalian sekian juta gitu Ini Enak banget ya Maksudnya dari segi rasanya Motor enak Empuk Karena kena gesit Terus handlingnya cakep Dan memang Secara mesin Pasti Namanya juga Suzuki ya Suzuki tuh terkenal dengan Mesin yang bundle ya Minim perawatan lah Dan juga karena Suzuki Satria FU ini Dulu populer Yang karbo ini Jadi Part-partnya tuh banyak Dari mulai yang KW Sampai original gitu Jadi ini lebih populer Dibanding Satria FU Injection Yang yang baru ya Kalau yang FU Injection Sekarang tuh Dia kalah pamor Sama Honda Sonic gitu Untuk AM Jago ya Untuk kelas AM Jago Tapi di kelas 150 cc bebek Sepertinya Belum ada yang lain MX King ya Wih macet lagi Ah ini mumpung macet ya Jadi kita coba Stop and go nih Apakah enak Ini meskipun kopling Ini koplingnya Lembut banget ya tuh Empok banget coy Ini dibanding sama Ninja Ninja kalau yang Masih benernya juga Sama sih Empoknya enak kayak gini Empok Tapi kalau dibanding Bajai Pulsar Gue kan punya Pulsar 200 NS ya Itu sih Jauh gitu Pulsar tuh Dari baru Udah berat koplingnya Bukan seret ya Bukan seret ya Tapi memang berat koplingnya Jadi kayak pairnya tuh Keras gitu Nah kalau ini Ini tuh Empuk banget rasanya Bener-bener Enak gitu Kulen gitu Kalau nasi tuh nasi Jepang gitu Terus buat tuh Ngelip-nyelip ya Di kepenetan ini tuh Apa namanya Gesit Dan karena ramping Kita pede gak bakal Nenggol-nyenggol gitu Jadi enak ya Terus karena dia Setangnya juga Apa ya Sempit gitu ya Rasanya tuh Motornya kecil banget rasanya Ini memang bukan Satri FU pertama yang gue coba Cuman memang Gue selalu suka naik Apa ya FU ini Naik Satri FU 150 ini Karena tadi ya Dari Dia tuh Nimble ya Agile tuh Lincah Terus Ringan Enteng gitu Sama Larinya kenceng gitu Enak dirinya Dan di Posi macet kayak gini Karena dia masih Oil cooled ya Belum Pending radiator Jadi gak ada kipasnya kan tuh Mesinnya Gak ada kipas elektriknya Jadi kalau macet-macet gini tuh Dia gak panas kakinya Biasanya kan kita Suka ngerasa Kalau pakai motor yang Motor cool gitu kan Kalau lagi macet kan Biasanya kaki kita tuh Kerasanya panas Karena Kena ini ya Hembusan kipas elektrik Yang menyembur Ke radiator gitu Jadi panas tuh Kena kaki Nah kalau ini karena dia masih Oil cooled Gak pakai Radiator Jadi gak ada tuh Kipas-kipasan Gak ada yang bikin Loh panas kakinya Jadi ini kayak enak Motor biasanya Kayak motor bebek gitu Nah ini kan mumpung Lagi kosong ya Ini arah gue Kita coba tarik Enak banget coy Gokil 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 Emang Motor tua juga tetep Kalau misalkan High performance Underbound kayak gini Kenceng gak ya Ini menurut gue ya Rasa nariknya Lebih kenceng dari GSX Kalau GSX tuh Di atas kertas Memang powernya gede gak Cuman kalau diajak Buat Ngarik dari bawah gitu Itu apa ya Lelet gitu Kayak Dia halus smooth gitu Linear powernya Nah kalau ini masih galak nih Dari bawah lebih responsif gitu Padahal kalau di atas kertas Kalau di atas kertas Motor sih sama Horse powernya kalah ya Cuman Memang ya Teori hanyalah teori Kertas hanyalah kertas Tapi kalau soal rasanya sih Ini lebih thrilling gitu Lebih enak Lebih galak gitu rasanya Motor ini tuh Dibanding GSX gitu Dan FUFI ya Asik bener cuy Dan dia ini Ini jalanannya lumayan bumpy Tapi nyaman gitu Sokbackernya gokil ya ini ya Gue heran Kenapa motor ini murah ya Jatuh apa Harga pasarnya ya Jatuh banget ya Dulu nih gue inget banget Barunya Sekitar 18an mungkin ya Zaman itu ya Gak murah lah Zaman segitu Supaya 10 tahun lalu Itu masuk bebek mahal Tapi sekarang ya Udah Lo bisa dapet 1.3 harganya gitu Bener-bener Jatuh banget gitu Gue nanti nyari motor bekas Bebek Performa tinggi Ini menurut gue Salah satu Atau mungkin The most Apa yang namanya ya Yang paling enak lah Yang bisa lo beli Dengan uang di bawah 10 juta gitu Kenceng Gesit Cuman Dengar-dengar memang Konsumsi BNC nya Gak irit ya Sliter 30an kilo ya Tapi yang lain lagi Pastinya tergacung yang bawa ya Kalau yang bawa tangannya sekolah ya Itu bisa lah 40an sliter Soalnya dulu temen gue pernah punya Ini pake ginian Pake Satria FU yang Tapi yang build up ya Yang CBU itu Itu sliter bisa 42 sampai 43 Kalau dia santai Dia tangannya sekolah ya Tapi kalau misalnya memang Digeber-geber Dibijak terus Itu memang Dropnya jauh ya Bisa cuman sekitar 28 30 gitu Dan enaknya sih diisi Pertamax Karena ini Kompresnya lumayan tinggi Dan ini buat motor Atau buat Ayam jago yang Lumayan Setengah pendek ya Dibanding bebek Atau Matic gitu Ini buat gue Tidak pegel Jadi Posisinya ergonomis Termasuk ergonomis Untuk Sebuah ayam jago Jadi dia Tidak bikin pegel Tidak bikin pegel Pergelangan tangan Telapak juga Senekungung Tidak Ini enak Posis ridingnya nyaman Dan dengan shockbacker Atau suspensinya Yang lembut juga ini Bikin dia Bener-bener rasnya itu Tidak kayak motor yang di build Untuk Kenceng gitu Tapi Motor yang Mewah rasnya Bukan mewah sih Apa namanya ya Motor yang nyaman gitu Tapi memang Ini kenceng Dan walaupun Puk begini Tapi handlingnya mantep gitu Bingung gimana Cara ngeraceknya Wah gila sih Napasnya Main panjang-panjang Happy about Memotorin sumpah Huh Gila sih Harga pasaran Cuman 6-8 jutaan Mantep sih Motor ini Dari bawah Sampai atas tuh Bener-bener Ngisi powernya Gokil Hei 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 Mantap Jiwa Bener Nah buat temen-temen Yang masih punya Atau masih miara Evo karbu kayak gini Gimana pengaman kalian Kalau gue sih Jujur Gue pernah punya yang Evo CBW yang 2005 ya Tapi cuma bentar Gaknya sampai setahun Itu dulu beli Karena memang harganya Gak terlalu mahal ya Gue lagi pas Pegang duit Dan harganya di bawah pasaran Terus pake bentar Gitu Gak lama Karena ada yang mau Ada yang minat Jadi gue lepas Nah Ini gak sukaran di gue Termasuk yang ini ya Bawa aja ya Itu menurut gue Enak sih Motornya enak banget Nah buat kalian yang masih punya Masih merah ini Gue yakin sih Gue tau kenapa Kalian masih merah ini Karena motor ini emang enak Tapi apakah kalian sama Alasan sama gue Buat tulis di kolom komen ya Alasan kalian apa Masih ngekeep Satria Evo karbu Sampai sekarang Terus buat yang pernah punya Dan udah dijual Pengen tau juga dong Kenapa dijual Karena motor Enak banget sih Terus nyesel gak jualnya Ya udah Sampai sini aja Reading impression nya Review dari Suzuki Satria Evo karbu 2012 Yang sudah electric starter Yang akrab juga disebut Evo barong ya Terima kasih udah menonton Buat yang pengen tanya-tanya Silahkan tanya di kolom komen Itu jangan lupa Kasih like di video ini Dan jangan lupa Subscribe Dan share ke temen-temen kalian Oke Sampai jumpa di review Dan reading impression Motor bekas Berikutnya Di channel Dikicu Wow Macet bor Terima kasih udah Terima kasih udah